Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Bertemu kembali dengan Miss Lydia Dalam pembelajaran jarak jauh Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat ya Nah sebelum memulai pelajaran Mari kita berdoa terlebih dahulu ya Pray you I'm hand and don't have you Ready for study Bismillah Hari ini kita akan belajar tentang Materi hadis menjaga kebersihan Mari kita simak video berikut ini ya Islam adalah agama yang menjunjung tinggi hidup bersih Karenanya Islam juga mengajarkan pada pemeluknya Untuk menjaga kebersihan Ajaran tentang menjaga kebersihan itu Di antaranya berdasarkan hadis berikut Al-Tahu rushatrul iman Kesucihan itu sebagian dari iman Dengan merawat kebersihan diri serta lingkungan sekitar Aktivitas ibadah pun akan lebih bernilai Nah tak hanya untuk menaati perintah Allah Dan dicintai Allah-Allah subhanahu wa ta'ala Menjaga kebersihan juga akan mendatangkan manfaat teman-teman Terutama dalam hal kesehatan Nah teman-teman coba teman-teman lihat Lingkungan di sekitar Miss ini Lihat lingkungannya sangat bersih Dan juga masih asri ya teman-teman Nah halaman-teman harus tahu Allah sangat menyukai kebersihan teman-teman Nah sekarang kita hafalkan hadis anjuran berperilaku hidup bersih dan sehat yuk Bismillahirrohmanirrohim Artinya sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha baik Yang menyukai hal-hal yang baik Dia maha bersih yang menyukai kebersihan Hadis riwayat Tirmizi Nah tugasnya teman-teman Hafalkan hadis ini ya Hadis anjuran berperilaku hidup bersih dan sehat Nah itu adalah tugas PAI hari ini Semangat belajar ya teman-teman Semoga diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah Alhamdulillahirrohim Amin materi kali ini sudah selesai teman-teman Semoga materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan dipahami ya teman-teman Cukup setiap pembelajaran kita hari ini Semoga dapat melihat maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati